Halo Juragan, disini dengan Iqbal Hari ini saya mau bahas smartphone printer yang bernama Fujifilm Insta SP2 Apa itu smartphone printer? Smartphone printer adalah printer, tapi praktis soalnya bisa dikoneksiin langsung ke smartphone melalui konektivitas wifi Dan udah sekitar seminggu saya pake produk ini dan produk ini kepake banget buat saya Sebelumnya saya mau bahas dulu desain dari printer ini Ukuran printer ini kecil, lebih kecil dari telapak tangan saya Udah gitu ringan Dan tentu aja nggak makan space banyak saat mau dibawa kemana-mana Makanya saya nggak jarang bawa printer ini berpergian keluar rumah Dan printer ini juga praktis karena punya baterai layaknya smartphone Jadi nggak usah dicolok ke sana-sini atau dikoneksiin ke sesuatu Jadi dia punya baterai sendiri Walaupun baterainya ukurannya cuma 740 mAh Ternyata bisa bertahan sangat lama kan Saya jarang banget ngecas printer ini karena baterainya nggak habis-habis Dan sekarang saya mau bahas cara pake printer ini ya Caranya mudah sekali Pertama masukin dulu instant filmnya Yang merk Fujifilm tentunya ya Terus printer ini bisa menampung 10 film dalam sekali isi Cara masukin filmnya juga mudah Cukup digeser pada bagian ini Dan casing akan terbuka Masukin isi filmnya Setelah itu ditutup Dan saat printer dinyalakan Printer akan otomatis mengeluarkan satu film plastik Yang menandakan kalau printer ini siap digunakan untuk mencatat foto Setelah itu ada indikator berwarna hijau Menunjukkan kalau baterai dalam kondisi full Selanjutnya download aplikasi Instag Share di Android atau iOS agan Setelah di-download Koneksiin wifi agan ke Instag SP2 Abis itu buka aplikasinya dan pilih mau cetak foto yang diambil secara langsung Atau mau lewat galeri Nah sekarang kita coba dulu ambil foto langsung Abis itu dicetak Kita coba jepret ini Nah sebelum dicetak Kita bisa edit dulu hasil tangkapannya Jadi ada beberapa template yang bisa digunakan Tapi kalau mau lebih detail Kita juga bisa edit fotonya lewat aplikasi ini Jadi kita bisa kostumisasi warnanya Ada filter warnanya juga Terus bisa kita rotate fotonya atau di zoom juga bisa Jadi kita bisa kostumisasi susuka hati Setelah menemukan editan yang cocok Tinggal di print aja Klik tombol printnya Abis itu tungguin cuma beberapa detik Ini foto langsung keluar kan Nah kalau mau cetak foto yang ada di galeri Tinggal klik ini Terus klik foto yang mau dicetak Dan pilih mau di edit atau langsung dicetak Jadi deh Dan hasil cetakan ini bisa kita pajang Atau kita bagikan Bebas itu mah ya Iya lah Dan ngomong-ngomong Membagikan Printer ini juga bisa dipakai Bagiin foto dengan cepat Jadi misalkan Agan lagi main ke Garut Misalkan Terus foto bareng sama keluarga Keluarganya ada 5 orang nih Nah kan kalau dicetak lewat smartphone itu Udah foto cekrek Langsung kita cetak Cuma keluarnya 1 kan Nah supaya keluarnya 5 Kita tinggal tekan tombol reprint Dengan tombol ini Kita bisa cetak langsung foto yang terakhir kita cetak Tentu aja fitur ini Untuk memudahkan kita Membagikan foto Tanpa harus cetak ulang dari smartphone Nggak usah ribet jadinya ya Kesimpulannya Ini adalah produk yang sangat cocok Buat agar yang suka berbagi foto Dalam wujud fisik kan Produk ini nggak bikin kita repot Kita tinggal lewat smartphone Terus cetaknya cepat Bisa dibawa kemana-mana Ukurannya kecil ringan Dan fiturnya juga banyak Cara penggunaannya juga mudah Aduh saya betah banget pakai printer ini Harga filmnya juga nggak mahal kan Dan Instac SP2 ini Sangat saya rekomendasikan buat Agan Ya mungkin segini dulu untuk cerita saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Juragan Tekno cabut Thank you gan